Intro Selamat pagi teman-teman Little Ship Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya Wah aku udah siap sekolah nih, yuk kita lihat kisahku di sekolah Guru dan murid masuk kelas Ya sebelum kita mulai hari ini, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu ya Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mari Masuk, Haleluya Mari Masuk, Mari Masuk, Masuk hatiku Ya Yesus Dan sekarang datang tinggal Dalam hatiku, Ya Yesus Sekali lagi kita mau nyanyikan Mari Masuk, Mari Masuk, Masuk hatiku Ya Yesus Datang sekarang Datang tinggal Dalam hatiku, Ya Yesus Kita mau belajar pakai bahasa Inggris Into my heart Into my heart Into my heart Lord Jesus Ya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa ya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih engkau pertemukan kami Tuhan Kembali di ibadah Little Ship pada pagi hari ini Tuhan Tuhan berkati Tuhan Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Terima kasih Tuhan Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Ya, hari ini kita boleh dodok dulu, teman-teman Ya Ibu guru akan mengumumkan bahwa akan ada lomba mewarnai antar sekolah Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya? Selamat pagi Ibu, luar biasa Perkenalkan dulu dong namanya siapa? Seperti ini dong Nama saya Wita Ya, halo Wita Nama saya Tasya Halo Tasya Nah, hari ini ibu akan mengumumkan bahwa ada perlombaan mewarnai Dan ibu menunjuk Wita dan Tasya untuk mewakili sekolah kita Yeay, kita lho mewarnai Kenapa harus kita sih? Udahlah, nggak apa-apa kita turutin aja kata bu guru Ibu harap kalian berdua bisa mengikuti lomba ya Dan mempersiapkan diri dengan baik Apa ada pertanyaan? Nggak ada bu Tasya hanya terdiam Bel istirahat pun berbunyi Waktunya istirahat, kalian boleh beristirahat dulu Oh iya siah, istirahat siah Nggak deh, aku disini aja Kenapa sih? Kok aku sih yang dipilih? Kan aku nggak sejago kamu mewarnainya Terus aku kan nggak punya alat-alat yang diperlukan Kamu ini jangan menyerah sebelum bertindak dong siah Serahkan aja semuanya sama Tuhan Pasti Tuhan tahu kok Pasti Tuhan juga menolong Yaudah siah Daripada kamu sedih terus Kita nyanyi aja Yuk kita nyanyi Bila ro'ala ada di dalamku Ku kan menari Sepertidak menari Bila ro'ala ada di dalamku Ku kan menari Sepertidak menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Sepertidak menari Ku kan menari Ku kan menari Ku kan menari Sepertidak menari Bila ro'ala ada di dalamku Ku kan menari Sepertidak menari Bila ro'ala ada di dalamku Ku kan menari Sepertidak menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, suar tidak menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, suar tidak menari Ku kan menari, suar tidak menari, ku kan menari, suar tidak menari Wit, emang kamu udah siap buat lomba besok? Siap banget dong Syah Kenapa kamu bisa seyakin itu? Kan kita gak tau, kita mau menang atau kalah besok Hmm, kalau menurut aku Syah, menang atau kalah itu urusan Tuhan Yang penting kita udah dikasih kesempatan sama Tuhan Berarti Tuhan percaya dong, kalau pasti kita bisa ikutan lomba dan membawa hasil yang baik Tasya masih terlihat ragu dengan nasihat Wita Hmm, gimana ya? Guru yang mendengar percakapan Wita dan Tasya mendatangi mereka Kalian lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya serius banget Ini lho bu, Tasya masih ragu soal lomba besok Padahal menurut saya Tasya ini jago dalam semua pelajaran Hmm, ibu ingat ada satu cerita di Alkitab Tentang salah satu murid Yesus yang tidak percaya juga tuh Gimana kalau kalian denger cerita ibu aja? Wah, boleh deh ibu Tapi sebelum itu, kita nyanyi sama-sama Adik Littleship ya Terima kasih Ku tanam di hatiku Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subuh dan berbuah lebar Yesus Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebah Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Mari sama-sama kita mau berdoa Selamat pagi ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di streaming ini ya Tuhan Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Berkati setiap kami ya Tuhan supaya dapat menerima firman-Mu dengan baik Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Halo adik-adik di rumah Seperti yang kita lihat tadi bagaimana sikap Tasya saat akan menghadapi suatu perlombaan Dia merasa tidak percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya Padahal Tuhan sudah beri dia kemampuan dan dia hanya perlu percaya dan mengimaninya saja Nah ini juga terjadi dengan murid Yesus Kalian tahu gak siapa namanya? Namanya adalah Thomas Dimana setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Thomas tidak berada di sana Satu minggu setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Mereka berkumpul di sebuah rumah dan saat itu juga Thomas turut serta Murid-murid Yesus merasakan sukacita yang begitu besar karena kebangkitan Tuhan Yesus Tetapi karena Thomas belum melihat Yesus setelah kebangkitannya Dia tidak percaya Dengan apa yang dikatakan oleh teman-temannya Ia tidak akan percaya sebelum melihat bekas paku dan mencucukan tangan ke lambung Yesus Nah tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka Ia meminta Thomas untuk menaruh dan melihat tangannya Serta mencucukan tangannya ke dalam lambungnya Seketika itu juga keraguan Thomas hilang Nah adik-adik di rumah Kisah ini juga sama seperti yang dialami oleh Tasya tadi Yang merasa ragu akan kemampuan yang sudah Tuhan berikan Asal dia percaya dan serahkan semua kepada Tuhan Semuanya pasti akan digenapi Ada dua hal yang bisa kita dapat pelajari dari cerita tersebut Yang pertama Yesus mengajarkan kita untuk mengimani sesuatu yang tidak kita lihat Namun kita harus percaya Yaitu janji Tuhan melalui firman Tuhan yang hidup Dan yang kedua kita bisa melayani siapa saja Tanpa melihat siapa yang kita layani dengan sepenuh hati Yesus mengatakan bahwa ketika kita melayani orang lain Sebenarnya kita juga melayani dia Ini juga tertulis di dalam Alkitab Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita Di dalam Yohannes 20 ayat 29 Kita baca sama-sama ya Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Sekali lagi kita baca Yohannes 20 ayat 29 Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Tertulis jelas ya di dalam Alkitab Untuk kita tetap tenang dan percaya Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung Tetapi kita bisa merasakan Tuhan Hadir menyertai dan memimpin kita semua Wah firmannya memberkati sekali Dan menguatkan saya untuk menghadapi lomba besok Oke bu saya semangat untuk lomba besok Oke semangat dan sukses buat kalian berdua Yeay Oke adik-adik kita tutup firman kita dengan berdoa ya Dan Kak Wita akan memimpin kita dalam berdoa Mari semua kita berdoa Bapak kami yang surga Terima kasih Tuhan Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya ya Tuhan Terima kasih Tuhan atas berkatmu hari ini Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Alu ya Amin Oke adik-adik aktivitas kita untuk hari ini Yaitu kita mau menggambar nih Sama seperti Wita dan Tasya Nah kalian siapkan satu lembar kertas HVS Atau kertas gambar Lalu gambarlah sesuai dengan contoh yang sudah tersedia Lalu tulislah ayat hafalan Yaitu Yohanes 20 ayat 29 Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Kalian bisa menuliskan ayat hafalan tersebut pada gambar salib Dan jangan lupa ya untuk menghias sesuai dengan kreasi kalian Oke adik-adik Dan jangan lupa setelah kalian menggambar dan menghias Kalian foto lalu kirim ke guru kelas kalian masing-masing Oke bye-bye Sampai ketemu minggu depan God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax